Kemelut Belambangan Jilid 21 Kami akan bercerita bahwa kami dihadang bajak laut, kak terserah kalian, aku tidak akan mencampuri lagi, Bapak benar-benar tidak akan bercerita akan niat buruk kami tadi. Bapak, benar-benar melupakannya dan memaafkan kami sudahlah, Tuhan menampuni segala kesalahan manusia asalkan manusia percaya dan bertobat. Tuhan memberkati kalian pendekat itu mengangkati tangan ke atas memberkati dan tiga orang itu dengan terhuyung-huyung kembali ke perahu, lalu mendayung perahu menuju kapal. Maya Dewi melihat itu semua dan tentu saja ia tidak mengerti percakapan mereka tadi. Ia masih terheran-heran. Bagaimana mungkin orang yang tadi nyaris dibunuh dengan kejam, sekarang malah berbalik merawat pembunuh itu dengan sikap demikian lembut penuh kasih sayang? Biarpun ia tidak mengerti percakapan mereka, namun dari suara dan sikap wajahnya ia dapat melihat bahwa orang yang tadi nyaris dibunuh itu sama sekali tidak marah, apalai sakit hati atau membenci. Setelah perahu kecil itu menjauh, pria Belanda itu menoleh dan menghadapi Maya Dewi. Dia memberi hormat dengan membungkuk dan merangkap kedua tangan depan dada. Nona, puji Tuhan bahwa engkau tadi tidak jadi membunuh mereka baik sekali bahwa Nona telah dapat memaafkan mereka, kata orang itu sambil tersenyum lembut. Maya Dewi semakin heran. Ia dulu pernah bertemu banyak perwira kumpuni Belanda yang mampu berbahasa pribumi semahir ini. Hampir tidak kentara lidah asinnya. Saya memaafkan mereka? Tuhan, saya tidak mempunyai urusan apapun dengan mereka. Sebaliknya engkau lah yang tadi nyaris dibunuh. Saya masih merasa heran dan tidak mengerti, mengapa engkau yang tadi akan dibunuh secara kejam, berbalik bersikap baik dan merawat mereka? Apa yang telah terjadi? Mengapa mereka hendak membunuhmu dan siapa engkau ini? Orang itu tersenyum mendenar pertanyaan yang bertubi-tubi itu. Nona, sebaiknya kita bicara di tempat lain saja. Kalau mereka datang bersama banyak kawan. Mereka dan mendapatkan Nona masih berada di sini, akan berbahaya sekali bagimu. Saya tidak takut, Tuhan. Bukan soal takut atau tidak, Nona. Akan tetapi mengapa menentang bahaya dan menghadapi perkelahian bunuh-membunuh kalau hal itu dapat dihindari? Marilah, Nona, kita menyingkir dan nanti akan saya ceritakan semua kepadamu. Maya Dewi menurut dan mengikuti pria Belanda itu menjauhi pantai, mendaki sebuah bukit karang. Setelah agak menjauh, dia mengajak Maya Dewi duduk di atas batu, berhadapan. Nona, kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan saya dari maut melaluimu. Puji syukur kepada Tuhan yang maha kasih, dan terima kasih kepadamu, Nona. Sebelum saya bercerita, bolahkah kita berkenalan? Nama saya David, David van Huysen, dia menjulurkan tangan kepada Maya Dewi. Wanita ini sudah mengetahui kebiasaan untuk berjabat tangan, maka ia pun menyambut tuluran tangan itu dan mereka berjabatan. Nama saya Maya Dewi, Tuhan. Mendengar nama Tuhan, saya teringat pernah mengenal seorang perwira kompeni Belanda yang bernama Kapten Willem van Huysen, dahulu tinggal di Cirebon. Ah, Nona mengenalnya? Kapten Willem van Huysen adalah kakak saya, Nona Maya Dewi. Saya tahu, Nona tentu seorang di antara para pendekar yang saya dengar banyak terdapat di antara bangsa pribumi. Dia berhenti sejenak dan menatap tajam wajah Maya Dewi. Akan tetapi mengapa Nona menolong saya, seorang Belanda? Yang saya tahu, biasanya para pendekar memusuhi orang Belanda. Cuan keliru menilai para satria Jawa. Para satria membela bangsa dan negara apabila terjadi perang antarbangsa. Akan tetapi di luar perang, kami membela siapa saja yang lemah tertindas dan menentang siapa saja yang jahat sewenang-wenang mengandalkan kekuasaan dan kekuatan. Saya tadi melihat tiga orang itu hendak membunuh Tuhan secara kejam, maka saya anggap mereka jahat dan saya turun tangan membelamu. Nah, sekarang ceritakanlah apa yang telah terjadi antara Tuhan dan mereka. Saya adik kandung Kapten Willem van Hoewyzen, akan tetapi saya bukan anggota pasukan kompeni Belanda, Nona. Saya adalah seorang pendeta, seorang pendeta Maya Dewi mengamati pakaian orang itu. Pendeta apa? Tuhan David van Hoewyzen dukar menyebut nama itu selengkapnya. Kalau sulit, sebut saja nama saya David, Nona Maya Dewi. Saya adalah pendeta agama Kristen, ah, pendeta yang memimpin orang-orang Belanda bernyanyi dalam kuil atau masjid. Saya pernah melihatnya di Batavia, bukan, Nona. Kuil itu tempat orang beragama Hindu, dan masjid tempat sembahyang orang beragama Islam. Rumah kebaktian orang Kristen disebut gereja. Bukan hanya bernyanyi memuja nama Tuhan dan berdoa, melainkan juga mendengarkan firman Tuhan yang dikotbahkan para pendeta. Pendetnya, tempat beribadat, Nona, hem, begitukah? Alu, apa hubunganmu dengan orang-orang tadi? Cuan dengan sikap ramah dan lembut, suaranya halus penuh kesabaran. Pendeta David Van Hoisen lalu bercerita, didengarkan penuh perhatian oleh Maya Dewi yang merasa tertarik sekali karena apa yang didengarnya itu sama sekali di luar persangkaannya. Sejak muda, David Van Hoisen telah menjadi seorang penyebar Injil atau yang umumnya disebut pendeta Kristen. Dia bertugas menyampaikan berita keselamatan Injil sampai ke daerah-daerah terpencil, bahkan seringkali memasuki daerah-daerah di mana peradaban manusia masih amat terbelakang. Sudah. Seringkali dia menghadapi ancaman maut yang mengerikan, namun berkat imannya yang teguh dan penyerahan dirinya yang total terhadap tugas sebagai seorang hamba Allah yang taat, dia selalu dapat terhindar dari marah bahaya. Dia adalah seorang pendeta yang benar-benar menghayati tugas sucinya, maka melihat banyak kenyataan timpang dilakukan oleh pemerintah bangsanya, dia seringkali memprotes dan menentang kebijaksanaan company Belanda sehingga dia dianggap sebagai seorang pemberontak oleh pemerintah. Dia tidak setuju terhadap politik VOC bentukan kerajaan Belanda yang berambisi mencaplok Pulau Jawa dengan berbagai carry yang licik. Bukan saja Belanda menggunakan kekuatan pasukan bersenjata api untuk memaksakan ambisinya, juga Belanda menggunakan perdagangan, bahkan memius rakyat jelata dengan candu. Yang lebih dari itu, David van Huysen marah sekali melihat betapa Belanda mempergunakan agama sebagai siasat politiknya untuk menundukan dan melemahkan semangat perlawanan rakyat Jawa. Agama Kristen adalah agama yang berintikan kasih, dan para pendekta yang diperalat politik Belanda menanamkan sikap sabar mengalah dan tidak menggunakan kekerasan kepada rakyat, sehingga melemahkan semangat. Mempertahankan tanah air yang akan dikuasai Belanda. Sikapnya ini membuat dia dibenci, bukan hanya oleh para pembesar company, bahkan juga oleh banyak pendekta Kristen yang diperalat politik Belanda. David van Huysen bahkan berintangan dengan kakaknya, Willem van Huysen yang menjadi kapten pasukan company Belanda. Dia berjuang sendiri tanpa teman. Dia menyebarkan berita keselamatan yang suci tanpa pamrih, baik untuk diri sendiri maupun untuk politik pemerintah bangsanya. Tugasnya yang diimban dan dilaksanakan murni, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan dalam firman-firmannya, yaitu mengajak menuasya untuk beriman kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosanya dan mohon pengampunan dari Tuhan, kemudian melaksanakan semua kebajikan seperti yang diajarkannya sesuai dengan petunjuk firman. Dalam kitab Injil dari agamanya. Demikianlah, nona maya saya dikucilkan, bahkan dimusihi. Beberapa hari yang lalu, saya menumpang sebuah kapal company Belanda yang berlayar dari Batavia menuju belambangan. Saya tahu bahwa company kembali melakukan siasat licik mengadu domba, membantu belambangan yang hendak memerontak terhadap Mataram. Saya tidak mencampuri dan saya hanya ingin melaksanakan tugas saya, menyampaikan berita keselamatan di antara mereka yang tinggal di dusun-dusun pasisiran selatan yang masih menyembah berhala, menyembah kuburan, pohon-pohon besar, batu-batu dan gua-gua. Ketika berada di atas kapal, saya melihat dua orang pribumi menjadi tawanan company. Mereka adalah orang-orang yang membela Mataram dan mungkin menjadi matu-matu Mataram untuk menyelidiki hubungan antara company dan belambangan. Mereka tertangkap dan terancam keselamatan mereka. Saya tidak suka melihat kejadian ini dan diam-diam saya melepaskan mereka malam tadi dan mereka melompat ke laut melarikan diri. Akan tetapi perbuatanku itu ketahuan oleh pendeta Johan yang menganggap saya sebagai saingannya, saingan, dan dia juga pendeta Kristen pendeta David menghela nafas panjang. Semoga Tuhan mengampuni kita semua. Karena sikap saya yang tidak menyetujui agama dipergunakan untuk kepentingan politik membuat saya dianggap saingan dan dimusuhi sebagian para pendeta, termasuk pendeta Johan, walaupun banyak pula yang diam-diam menyetujui pendapat saya. Nah, kiranya perbuatanku membebaskan tawanan dua. Orang pribumi itulah yang mengakibatkan usaha pembunuhan atas diri saya tadi, akan tetapi, mengapa begitu, Tuhan? Dan mengapa kalau mereka hendak membunuhmu, dibawa dulu ke pantai bukan begitu, Nona? Saya memang harus mendarat dan saya turun dari kapal, menggunakan perahu tadi di antar seorang perwira dan dua orang prajurit yang mendayung perahu. Baru setelah dekat pantai perwira itu memberitahu bahwa saya akan dia bunuh memenuhi perintah pendeta Johan, ah, betapa jahatnya tanda seru pendeta David menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang. Tidak, Nona. Dia tidak menganggap perbuatannya itu jahat. Dia menganggap itu merupakan tugasnya demi kepentingan kerajaan Belanda karena dia menganggap saya seorang penghianat yang harus dibunuh. Tentu saja perbuatannya itu melanggar hukum dan kalau saya laporkan kepada atasan, dia dan tiga orang tadi akan mendapat hukuman berat. Akan tetapi saya tidak akan melaporkan mereka, Nona Maya. Tidak, saya hanya berdoa semoga Tuhan mengampuni mereka. Hening sejenak, Maya Dewi termenung dahulu, ketika ia masih menjalani kehidupan sesat, ia menganggap bangsa Belanda amat baik, manis Budi dan Royal dalam memberi hadiah. Kemudian ia mulai melihat kepala suan Belanda ketika Mayor Jakwes hendak memaksa ia menjadi istrinya. Setelah ia mengembalikan dinar mas tanda sebagai matu-matu company dan ia meninggalkan Batavia, ia mulai menyesal akan semua kesusatannya yang tidak mendatangkan kebahagiaan melainkan lebih banyak mendatangkan kekecewaan dan kedukaan dalam hatinya. Kemudian ia bertemu Bagus Sajiwo dan hidupnya mengalami perubahan total seperti sekarang ini, ia terbimbing dan mengenal Gusti Allah, sadar betul akan baik atau buruk sehingga kini ia menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda daripada dahulu, seperti bumi dan langit. Barulah terbuka kesadarannya bahwa company Belanda itu jahat dan licik, pandai membujuk dan mempergunakan orang-orang pribumi untuk memusuhi bangsa dan menjual tanah air sendiri. Ia menganggap bahwa semua orang Belanda jahat belaka. Akan tetapi sekarang, ia bertemu seorang Belanda yang mengaku sebagai pendeta dan yang memiliki watak dan budi amat halus, mengingatkan. Ia kepada watak dan budi Bagus Sajiwo. Mendengar akan perasaan benci licik dan kejam dari pendeta Johan dan para opsir Belanda bukan hal yang aneh bagi Maya Dewi, akan tetapi melihat sikap pendeta David yang begitu sabar dan lembut, hal ini sungguh di luar dugaannya. Cuan David, selama ini saya bertemu dengan banyak orang company Belanda dan saya anggap mereka itu licik dan jahat. Mereka ingin mengadu domba antara penguasa-penguasa daerah dengan kerajaan Mataram agar rakyat pribumi menjadi lemah. Mereka ingin menguasai tanah air kami. Akan tetapi, sikap tuan berbeda dengan mereka, nona Maya Dewi. Yang jahat itu adalah politik kerajaan Belanda. Politik itu memang kotor dan orang-orang Belanda yang menjadi alat pemerintah Belanda hanya melaksanakan tugas mereka masing-masing. Saya pribadi menentang politik seperti itu karena berlawanan dengan agama saya. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa bangsa Belanda itu jahat semua. Seperti juga terdapat dalam bangsa apapun di dunia ini, manusia dari bangsa itu tentu ada yang baik dan ada yang jahat. Tidak adil kalau melihat beberapa orang berwatak jahat lalu kita menganggap bahwa bangsa orang itu jahat, atau melihat beberapa orang berwatak baik lalu menganggap bahwa bangsa orang itu baik. Saya yakin bahwa bangsa Belanda juga demikian, di antara orang-orangnya banyak yang baik, akan tetapi banyak pula yang jahat. Dan saya kira semua bangsa di dunia ini pun demikian keadaannya. Karena itulah maka saya menghambakan diri kepada Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan bagi manusia berdosa, Maya Dewi mengangguk-angguk. Setelah bergaul dekat dengan bagus sajiwo ia dapat mengerti apa yang tersirat dalam semua. Ucapan pendeta itu. Tuan, saya masih merasa heran melihat sikap Tuan tadi. Mereka itu nyaris membunuhmu, akan tetapi mengapa engkau sebaliknya malah merawat luka mereka dan bersikap ramah dan baik terhadap mereka yang bertindak jahat terhadapmu. Nonamaya, inti agama saya adalah kasih, bukan hanya kasih terhadap sesama kita yang baik saja, bahkan kasih terhadap mereka yang memusuhi kita. Seluruh hidup saya telah saya serahkan kepada Tuhan. Roh kudus, roh Tuhan sendiri membimbing saya, sehingga saya mengasihi siapa saja, termasuk tiga orang tadi. Kasih ini hidup, nonamaya, tak pernah mati, dan tidak direncanakan, tidak dibuat oleh hati akal pikiran. Jadi Tuhan tidak membenci mereka, tidak menaruh dendam-dendam kebencian itu, nafsu keakuan yang datang dari setan. Kalau ada roh kudus dari Tuhan dalam hati, maka kebencian tidak akan dapat mempengaruhi kita, tidak ada manusia sempurna, semua manusia berdosa, termasuk kita, nonamaya. Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, wah, kalau begitu tidak ada bedanya pelajaran dalam agama Kristen Tuhan dengan agama-agama lain. Saya pernah bertemu dan mendengar wajangan dari para pendeta yang beragama Islam, Buddha, Hindu, dan mereka pun mengajarkan kebaikan pendeta David menangguk-angguk. Tidak ada agama yang mengajarkan agar manusia melakukan kejahatan. Agama mengakui adanya kekuasaan yang maha tinggi, mengakui adanya Tuhan yang maha baik dan percaya bahwa ajaran dalam agama mereka datang dari Tuhan tentu saja juga mengandung pelajaran agar manusia menaati kehendak Tuhan yaitu menuju kebaikan. Puji Tuhan yang maha sempurna dan maha kasih. Akan tetapi, saya melihat kenyataan betapa banyak orang beragama melakukan kejahatan yang sebetulnya bertentangan dengan pelajaran agamanya. Iri, dengki, benci, dendam, penindasan, perang, permusuhan, terjadi di mana-mana pendeta itu tersenyum, manusia tidak akan mampu melawan nafsu-nafsunya sendiri, nona maya. Setan merupakan penggoda yang amat kuat. Hanya kekuasaan Tuhan yang mampu menolong manusia terbebas dari cengkeraman kuasa kegelapan. Seorang pemeluk agama apapun yang masih melakukan perbuatan menyimpang dari kebenaran, berarti dia belum menghayati pelajaran agamanya. Pelajaran itu hanya merupakan pelajaran belaka, tidak merasuk dalam hati sanubari. Hanya bimbingan roh suci dari Tuhan yang akan mampu melepaskan manusia dari pengaruh nafsu setan. Adalah tugas para pemuka agama, para pendeta agama, para pendeta agama masing-masing untuk mengingatkan para umatnya agar menaati pelajaran agama masing-masing yang berasal dari Tuhan, akan tetapi saya mendengar banyak orang beragama saling menyalahkan, saling memburukan agama lain. Itu pun hanya ulah manusia, nona. Agama Kristen melarang kami untuk menghakimi dan menjelek-jelekan agama lain. Agama adalah imna. Iman kepercayaan tidak dapat diganggu-gugat. Setiap orang berhak untuk mempertahankan kepercayaan masing-masing, namun juga berkewajiban untuk menaati pelajaran agamanya. Jadi menurut Tuhan, seharusnya bagaimanakah orang beragama itu tanya Maya Dewi yang semakin tertarik karena biarpun ucapannya berbeda, namun inti ucapan pendeta ini tidak ada bedanya dengan apa yang sering ia dengar dari Bagus Sajiwo. Sehatusnya menaati perintah Tuhan yang tersurat dalam kitab agama masing-masing tanpa kecuali, menyerah dengan sepenuh jiwa raga sehingga manusia memperoleh tuntunannya. Dengan singkat dapat dikatakan, jadilah umat beragama yang baik, agama apapun juga yang dianutnya, wah, banyak terima kasih, Sean David. Percakapan ini amat penting dan mengandung banyak manfaat bagi saya, kata Maya Dewi dengan wajah berseri. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, Nona Maya, atas kasih karunianya yang sudah mempertemukan kita. Dari dia saja datangnya segala berkat dan bimbingan. Haleluya apa artinya itu, cuwon berarti puji Tuhan, saya pernah mendengar seorang sahabat saya mengatakan bahwa untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, harus berucap begini, Alhamdulillah akhirobillah alamin pendeta David tersenyum mengangguk-angguk. Sebelum ke Jawa, dia sudah lama bertugas di Timur Tengah dan dia mengerti arti ucapan dalam bahasa itu. Sama saja, Nona Maya. Intinya adalah memuliakan Tuhan, bersyukur atas berkatnya dan beriman kepadanya. Nah, kiranya cukup Nona. Saya akan melanjutkan perjalanan tugas saya, cuwon David, engkau hendak pergi kemana-kemana saja Tuhan membimbing saya, Nona Maya. Saya bertugas untuk menyampaikan berita keselamatan agar manusia percaya kepada Tuhan, meninggalkan semua ketahilan, menjauhkan diri dari kekuasaan setan yang mempengaruhi hidupnya, bertobat dan memperoleh pengampuannya. Engkau tidak takut akan bahaya yang mungkin menimpa dirimu, Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita, kehendak Tuhan terjadilah, saya hanya berserah diri kepadanya dan apapun yang terjadi dengan diri saya, enak tidak enak baik atau buruk menurut penilaian pikiran, akan saya terima dengan rasa syukur dan bahagia karena semua itu tentu menurut kehendaknya, ah, semua kata-katamu itu akan selalu saya ingat, Tuhan. Selamat jalan selamat berpisah, Nona Maya. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu memberkatimu dan semoga Roh Tuhan yang Kudus akan selalu membimbingmu, Amin, Amin pendekta David menjulurkan tangan dan Maya Dewi menyambutnya. Mereka bersalaman, lalu pendekta David melangkah pergi, diikuti pandang mati Maya Dewi. Entah bagaimana, ia seolah melihat bagus sajiwaw yang melangkah pergi itu dan perasaan rindu memenuhi hatinya. Peristiwa direbutnya pasuruan oleh belambangan dan kemudian kadipatan pasuruan direbut kembali oleh pasukan Mataram membuat. Seng Sultan Agung menjadi marah. Melihat bahwa belambangan tidak dapat diajak bersatu menghadapi Kumpeni Belanda, bahkan belambangan dengan bantuan Bali dan Madura, juga didukung Kumpeni Belanda malah memusihi Mataram, Sultan Agung mengambil keputusan untuk melakukan serangan besar-besaran dan menundukkan belambangan. Atas perintah Sultan Agung, Mataram lalu menyusun barisan yang amat kuta dan mengerahkan semua senopatinya yang berpengalaman untuk bersiap-siap menggempur belambangan. Semua senopati Mataram siap, di antara mereka yang terkenal adalah semopati Suro Antani, Pangeran Silarong, Gandek Padurekso, Senopati Arroyo, Kimertoloyo, Tumenggung Wiroguno, Kiai Juru Kiting, dan masih banyak lagi para perwira. Selain para senopati dan perwira, kebetulan sekali berturut-turut dalam beberapa hari berdatanganlah para pendekar, para satria yang setia kepada Mataram yang memang diundang oleh Seng Sultan Agung untuk membantu pasukan yang akan menaklukan belambangan. Para satria yang berturut-turut datang ke Pasuruan, di antaranya adalah Kitejo Manik atau Sutejo bersama istrinya Retno Susilo, Lindu Aji dan Sulastri, Parmadi dan Muriani, Kicangak Awu dan Puspusari. Tentu saja pertemuan di antara empat pasang suami istri pendekar ini gembira sekali dan mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing selama berpisah. Pangeran Silarong menyambut para satria itu dengan penuh penghormatan. Para pendekar itu diminta membantu dalam menghadapi para pimpinan belambangan nanti, para satria itu, terutama sekali Kitejo Manik dan Yiretno Susilo mengharapkan kedatangan bagus sajiwo, akan tetapi pemuda itu tidak kunjung muncul. Sementara itu di pihak belambangan juga diadakan persiapan untuk menyusun kekuatan karena mereka dapat menduga bahwa tentu Mataram tidak akan berhenti sampai dapat merampas kembali Pasuruan saja. Balat tentara Mataram tentu akan datang membalas dengan serangan besar-besaran. Tadinya, pimpinan seluruh pasukan gabungan di belambangan oleh Adipati Sentuguna Alit di belambangan diserahkan kepada Bagawan Kalasrenggi. Akan tetapi, kini pimpinan itu diperkuat, menjadi pimpinan gabungan terdiri dari Bagawan Kalasrenggi sebagai wakil Kadipaan Belambangan, Tejakas Malas sebagai wakil kerajaan di Bali, dan Raden Satya Brata sebagai wakil dari Kumpeni Belanda. Dua orang itu dipilih karena semua orang mengetahui bahwa dua orang muda itu masih lebih sakti dibandingkan Bagawan Kalasrenggi. Tiga orang ini dibantu Arya Brata Dewa dani Chandra Dewi. Dua orang tokoh Banten yang menjadi anak buah Kumpeni Belanda, Resisapu Jagad Pertapa dari Merapi, Bagawan Dewa Katon Pertapa Gunung Bromo, Kaladama dan Kalajana yang disebut demi kalah murid-murid Bagawan Kalasrenggi, Raden Dirasani dan Raden Dirasanu Putra Kembar Seng Adipati Belambangan. Dan kini Raden Dirasani dibantu oleh Nikan Darmini yang menjadi tunangannya, Cakra Sakti dan Chandra Baya. Dua orang senopati dari Bali, Ki Dhar Toko dan gurunya, Kiai Kas Malapati adik seperguruan Bagawan Kalasrenggi, Metsu Pasada dan Kiai Ngurah Pacung dari Bali yang memimpin dua laksa orang prajurit dari Bali untuk membantu Belambangan. Dan Ki Randu Jepang tokoh Madura yang membawa 3.000 orang pasukan. Belambangan benar-benar kini mengerahkan segenap kekuatan gabungan untuk menghadapi Mataram. Dan mengingat betapa di pihak Mataram terdapat banyak pula orang yang sakti mandraguna, Seng Adipati Belambangan mengutus dua orang putra kembarnya, Dirasani dan Dirasanu, diperkuat pula oleh Tejakas Mala, untuk pergi ke Bali, menghadap Seng Bagawan Eka Berata di Gunung Agung, Bali, agar Seng Pertapa itu berkenan membantu Belambangan menghadapi para tokoh sakti mandraguna yang membela Mataram. Semua tokoh di Belambangan mengharapkan kedatangan Seng Bagawan Eka Berata yang dapat diandalkan melawan orang-orang sakti mandraguna yang membela Mataram. Akan tetapi yang ditunggu-tunggu tidak datang dan yang muncul malah seorang gadis yang datang menantang Kisar Watama yang kini berada di Belambangan menjadi pembantu Satya Barata. Gadis itu adalah Ratna Manohara. Seperti telah kita ketahui, Ratna Manohara minggat meninggalkan Dria Pawitra, meninggalkan ayahnya, Kisar Waguna yang menjadi ketua Dria Pawitra. Darah ini marah dan merasa malu sekali karena ayahnya telah mempergunakan siasat untuk menjodohkannya dengan Bagus Sajiwo. Dengan kira menyuruh Kisar Waluhung dan Kisar Wajati, dua orang pamannya untuk menyamar dan menculiknya agar ia do tolong Bagus Sajiwo. Dan agar Nikan Darmini yang disangka Joko Darmono itu melihat ia berdekatan dengan Bagus Sajiwo. Akan perbuatan ayahnya yang berniat menjodohkannya dengan Bagus Sajiwo akan tetapi menggunakan akal licik itu amatlah hebat. Nikan Darmini menjadi marah sekali dan nyaris membunuhnya. Sahabat baik itu kini amat membenci ia dan Bagus Sajiwo dengan care seperti itu, betapapun ia mengagumi pemuda itu. Ia tidak boleh berjodoh dengan Bagus Sajiwo dan menghancurkan hati Nikan Darmini. Semua ini gara-gara ulah pamannya, Kisar Watama yang mengkhianati Dria Pawitra, menjadi pembantu belambangan menyerang Dria Pawitra yang tidak membantu belambangan memusuhi Mataram. Kalau Kisar Watama tidak berulah sebagai pengkhianat, tentu Bagus Sajiwo tidak akan pernah muncul dan hubungan antara Bagus Sajiwo dan Nikan Darmini yang menyamar pria itu tidak akan terganggu dan retak. Ia menyesal sekali dan kemarahannya ia tumpahkan kepada paman gurunya, Kisar Watama. Maka dengan nekat ia yang minggat dari ayahnya, kini memasuki belambangan dan setelah di depan istana Kadipaten Belambangan, ia berteriak-teriak menantang Kisar Watama agar keluar. Ia maklum bahwa di situ terdapat banyak orang sakti mandraguna, akan tetapi gadis yang sudah nekat karena marah dan malu ini tidak takut. Kisar Watama, manusia tak mengenal budi, manusia rendah budi yang mengkhianati perguruan sendiri, keluarlah dan mari membuat perhitungan. Dengan aku demikian gadis itu berteriak-teriak marah. Para prajurit jaga maju dan menghadapinya, memandang dengan heran. Hei, siapakah Handika yang berani membuat ribut di sini perwira pengawal yang memimpin anak buahnya bertugas jaga di depan istana menghardik. Aku Ratna Manohara dan tidak ada urusan dengan belambangan. Aku mencari Kisar Watama, pengkhianat perguruan kami. Suruh dia cepat keluar untuk menerima hukuman. Kisar Watama adalah seorang yang baru saja membantu belambangan dan tidak begitu dikenal oleh para prajurit yang hanya mengenal nama tokoh-tokoh besar yang berilmu tinggi. Maka mendengar ucapan Ratna Manohara, mereka saling pandang dan mengira gadis itu hanya mencari keributan. Hem, Handika memang mencari keributan. Kami harus menangkap Pankah untuk dihadapkan pimpinan kami agar diselidiki karena sikap Pankah mencurigakan perwira itu memberi isarat kepada anak buahnya dan dua orang prajurit segera maju menghampiri Ratna Manohara. Tidaklah aneh kalau laki-laki menghadapi wanita cantik lalu muncul lulah nakalnya demikian juga dua orang prajurit itu. Melihat Ratna Manohara yang ayu manis dengan bentuk tubuh yang menggairahkan, tangan-tangan mereka meraih seolah berlomba untuk segera dapat memeluk dan menangkap gadis itu. Akan tetapi Ratna Manohara menggerakkan kedua tangannya, dengan cepat sekali kedua tangan itu menampar. Plak. Plak dua orang prajurit itu mengadu dan terpelanting roboh. Pipi mereka membengkak kebiruan terkena tamparan tangan halus gadis itu. Melihat ini, perwira itu terkejut dan marah. Dia berseru nyaring dan melompat ke depan, menerkam ke arah darah itu. Akan tetapi dia terlalu memandang rendah atau terlalu mengagulkan diri sendiri terjangkannya luput dan ketika dah membalik, perutnya disambar Kakiratna Manohara yang mencuat mengirim tendangan. Buk tanda seru perwira itu terjengkang dan roboh, mengadu-adu sambil menekan perut yang tertendang dan terasa mulas melilit-lilit. Akan tetapi kemarahanannya mengatasi rasa nyerinya dan dia memberi aba-aba kepada sembilan orang prajurit anak buahnya sambil mencabut pedangnya. Ratna Manohara dikeroyok dan gadis ini mengamuk dengan tamparan dan tendangannya. Gerakannya amat cekatan, akan tetapi karena ia tidak ingin melakukan pembunuhan dan tidak ingin bermusuhan dengan pihak belambangan, ia hanya mempergunakan kaki tangannya, tidak mencabut pedangnya. Para pengeroyok itu berpelantingan dan pada saat itu muncullah Satyabrata. Hei, berhenti, jangan mengeroyok seorang gadis. Memalukan sekali bentaknya dan para pengeroyok itu menjauh sambil memapah teman-teman yang menjadi korban tamparan atau tendangan Ratna Manohara. Satyabrata kini berdiri berhadapan dengan Ratna Manohara gadis itu memandang dengan sinar matu mencorong marah karena ia mengenal Satyabrata yang dulu ikut menyerbu Driyapawitra dan orang ini amat sakti mandraguna. Dulu pun kalau tidak ada bagus sajua yang mampu menandinginya, pihak Driyapawitra tentu kalah dan tidak ada yang mampu mengalahkan laki-laki yang matanya agak kebiruan ini. Satyabrata merasa pernah melihat gadis itu, akan tetapi dia lupa lagi dan tidak mengenalnya. Matanya yang kebiruan bersinar dan wajahnya berseri, mulutnya tersenyum genit ketika dia melihat betapa cantik menariknya gadis yang berada di depannya. Air, adik yang cantik, gadis yang ayu manis, siapakah engkau dan apa engkau datang membuat ribut di depan istana kadipaten belambangan tanyanya dengan suara ramah dan sikap yang tanpa disembunyikan mengandung berahi. Ratna Manohara yang biasanya pendiam dan kalau bicara lembut itu kini dapat bicara ketus karena hatinya yang dipenuhi kemarahan. Aku tidak ada urusan dengan kamu atau siapa saja di belambangan. Aku hanya hendak bertemu dengan si pengkhianat Sarwatama, manusia tak kenal budi itu. Suruh dia keluar mendengar itu, tiba-tiba Satyabrata teringat. Dia tersenyum lebar. Wah, kiranya engkau ini putri ketua Dria Pawitra yang keras kepala itu. Bagus sekali. Apakah kini engkau menyadari dan ingin bergabung dengan kami untuk menentang Mataram yang angkara murka? Mari kuantar engkau mengadap Seng Adipati. Nimas aku tidak sudi beririsan dengan kamu. Aku ingin bertemu Sarwatama Ratna Manohara membentak. Satyabrata tetap tersenyum walaupun hatinya mendengkol. Nimas, setelah engkau berani muncul di sini, mau atau tidak mau, dengan sukarlah atau Paksaan, engkau harus menghadap Seng Adipati. Marilah Satyabrata menjulurkan tangan hendak menggandeng tangan gadis itu. Ratna Manohara tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia menarik tangannya lalu menampar dengan tangan kanan. Tamparannya itu cepat sekali dan kini ia menyertai dengan tenaga saktinya karena ia maklum bahwa ia berhadapan dengan orang yang tangguh sekali. Akan tetapi dengan mudah Satyabrata mengelak lalu membalas bukan dengan serangan pukulan, melainkan dengan sambaran tangan hendak menangkap gadis itu. Ratna melompat menghindarkan diri dan menyerang lagi. Mereka berdua berkelahi, akan tetapi kalau Ratna menyerang dengan tamparan atau tendangan yang dasyat dan bersungguh-sungguh, sebaliknya Satyabrata hanya membalas dengan serangan untuk menangkap. Dan ternyata memang tingkat kesaktian Satyabrata jauh melebih tingkat kepandayan Ratna sehingga gadis ini sebentar saja tersak dan beberapa kali lengannya dapat ditangkap, akan tetapi ia berhasil merenggutnya lepas kembali. Karena merasa tidak akan menang melawan orang sakti itu, Ratna lalu mencabut pedangnya dan menyerang dengan ganas. Satyabrata tetap bertangan kosong, akan tetapi selain mengelak, terkadang. Dengan tangan kosong dia berani menangkis sambaran pedang Ratna. Tiba-tiba Raden Satyabrata mengeluarkan suara tawa. Teng aneh. Suara tawa yang bercampur tangis, seperti tawa seorang yang miring otaknya, akan tetapi suara tawa itu mengandung getaran yang menggiriskan dan mendatangkan kengerian dalam hati Ratna Manohara. Gadis ini bergidik angeri mendengar tawa itu. Tiba-tiba Raden Satyabrata mengeluarkan sehelai sapu tangan seperti menyerang ke depan muka Ratna. Gadis itu mencium bau yang aneh dan keras, dan ia mengeluh lalu terhuyung akan jatuh, pedangnya terlepas dari tangannya. Satyabrata cepat merangkulnya sehingga gadis itu tidak roboh. Ia terkulai dalam pondongan Satyabrata karena ia telah pingsan, terbius bubuk obat bius yang terkandung dalam sapu tangan kuning yang dikebutkan Satyabrata tadi. Satyabrata tertawa-tawa dan memondong tubuh yang denok itu, membawanya masuk ke pendopo istana Kadipatan Belambangan dengan niat membawa Ratna ke kamarnya sendiri yang disediakan oleh Seng Adipati untuk dirinya. Akan tetapi tiba-tiba muncul dirasanu, adik kembar dirasani putra Seng Adipati Belambangan menghadang Satyabrata yang memondong tubuh Ratna Manohara yang pingsan. Pemuda ini tadi mendengar laporan seorang prajurit pengawal tentang gadis yang datang mencari kisah Watama dan mengamuk. Dia terkejut dan menduga bahwa gadis itu tentulah Ratna Manohara yang dalam pertemuan pertama dahulu telah menjatuhkan hatinya. Maka bersama selosin orang prajurit pengawal dia cepat keluar dari dalam istana Kadipatan Belambangan dan bertemu dengan Satyabrata yang memondong tubuh seorang gadis yang pingsan. Begitu berhadapan dan melihat wajah gadis itu, dirasanu segera mengenal Ratna Manohara. Kakang Mas Satyabrata, gadis itu akan Andika bawa kemana Satyabrata menjadi agak gugup. Bagaimanapun juga dia berhadapan dengan putra Seng Adipati atau keluarga cuan rumah yang berkuasa. Ah, Adi Mas dirasani. Saya dirasanu, Kakang Mas. Oh, maaf gadis ini mengamuk di depan istana. Maka saya lalu keluar dan berhasil menangkapnya. Bagus sekali, saya sudah mendengar akan munculnya gadis ini. Syukur Andika telah berhasil menangkapnya. Serahkan kepada kami dan kami akan memasukkannya dalam kamar tahanan, tentu saja Satyabrata tidak dapat membantah karena tawanan itu tentu saja menjadi hak Kadipatan Belambangan. Tidak ada alasan yang kuat baginya untuk membawa tawanan, seorang gadis pula, ke dalam kamarnya sendiri. Biarpun hatinya merasa kecewa dan mendongkol, namun terpaksa dia menyerahkan Ratna Manohara kepada dirasanu yang memerintahkan para prajurit untuk menggotong tubuh gadis itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kamar tahanan. Dengan tegas dirasanu memesan kepada para prajurit yang bertugas jaga di tempat tahanan agar memperlakukan gadis itu dengan baik. Tidak mengganggunya dan bersikap hormat kepadanya. Juga dia menyuruh seorang pelayan wanita setengah tua melayani gadis tawanan itu. Pengaruh obat dius yang membuat Ratna Manohara jatuh pingsan itu kekuatannya hanya beberapa jam saja. Ratna siuman dari pingsannya dan ia mendapatkan dirinya rebah telentang di atas sebuah pembaringan yang bersih, akan tetapi kamar di mana ia berada tampak asing. Hanya ada sebuah meja dan dua buah kursi di situ, selain pembaringan di mana ia rebah. Ketika ia bangkit duduk, ia melihat seorang wanita setengah tua berpakaian pelayan duduk di atas lantai. Siapakah, engkau, bibit tanyanya. Saya Nyai Semi, Abdi Dalem, pelayan, di Istana Kadipaten Belambangan yang bertugas melayani Andika, Den Roro, Ratna Manohara teringat bahwa ia bertanding melawan laki-laki bermata kebiruan yang sakti itu dan mencium bau keras lalu tak ingat apa-apa lagi. Di mana aku berada ia bangkit lalu menghampiri meja dan duduk di atas sebuah kursi. Andika berada dalam rumah tahanan Kadipaten, Den Roro. Siapa yang memasukkan aku kes ini? Apakah laki-laki bermata kebiruan yang menangkap aku bukan, Den Roro? Memang Andia ditangkap oleh Raden Satya berata orangnya company itu. Akan tetapi lalu diminta oleh Raden Bagus di Rasanu dan dimasukkan di sini dan saya diperintahkan untuk melayani Andika. Hmm, kalau begitu aku mau pergi dari sini Ratna Manohara bangkit berdiri, berniat keluar dan kalau perlu mengamuk dan memaksa keluar dengan kekerasan. Aduh, Den Roro, Gusti Pangeran Muda, siapa itu Gusti Pangeran Muda Raden Bagus di Rasanu, sedang pangeran tua adalah kakak kembarnya, Raden Bagus di Rasani. Raden Bagus di Rasanu memesan kepada saya agar memujuk Andika jangan mencoba melarikan diri dari sini. Di luar terdapat pasukan yang akan merintangi, Den Roro. Terdapat pula orang-orang yang sakti mandraguna. Kalau Andika melarikan diri lalu terluka atau tertawan lagi, akan sukarlah bagi Raden di Rasanu untuk menolongmu. Beliau memesan kepada saya agar Andika suka menanti dengan sabar. Den Bagus di Rasanu akan datang sendiri dan menjelaskan kepada Andika, Den Roro. Mendengar ini, Ratna Manohara menahan diri. Benar juga, pikirnya. Di luar ada orang-orang yang sakti dalam jumlah banyak. Tidak mungkin ia dapat meloloskan diri kalau ia nekat menggunakan kekerasan. Ia tidak tahu apa yang dikehendaki di Rasanu, dan ia pun hanya baru sekali pernah bertemu dengan pemuda putra Adipati Belambangan itu. Baiklah, Bibi. Aku akan menanti dan mendengarkan apa yang hendak dia katakan, karena mendapat pelayanan dengan hormat dan baik, tidak seperti seorang tawanan, maka Ratna Manohara bersikap sabar. Ia mau mandi dan mau pula berganti pakaian yang disediakan oleh Nyai Semi, mau pula makan hidangan yang disuguhkan. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa saat itu, Raden di Rasanu sedang berdebat sengit dengan ayahnya. Adipati Seng Tuguna Alit mendapat laporan dari Satya Berata bahwa dia menangkap seorang gadis, puteri ketua Dria Pawitra yang pernah membangkang bahkan melawan kadipatan Belambangan. Dia hendak menghukum gadis itu, akan tetapi gadis menama Ratna Manohara itu dilindungi oleh Raden di Rasanu dan diperlakukan sebagai tamu. Mendengar ini, Seng Adipati Belambangan menjadi marah dan memanggil putranya. Raden di Rasanu ditemani kakak kembarnya menghadap Seng Adipati bersama ibu mereka dan para selir Seng Adipati. Karena ini merupakan masalah keluarga, maka yang hadir hanyalah keluarga Seng Adipati. Tidak ada orang luar diperkenankan masuk ruangan itu, bahkan para ab di dalam juga tidak. Kan Jeng Rama, Raden di Rasanu membantah ketika ayahnya menegurnya dan menghendaki gadis putri ketua Dria Pawitra itu diserahkan kepada Raden Satya Berata yang berhak menghukumnya karena wakil kompeni Belanda itu yang menangkapnya. Dia Jeng Ratna Manohara bukanlah musuh kita, maka saya merasa keberatan kalau ia harus dihukum, apalagi diserahkan kepada Raden Satya Berata di Rasanu. Tidak tahukah engkau bahwa Dria Pawitra telah melawan kita? Siapa tahu putri ketua Dria Pawitra telah menjadi matumatumataram. Ia harus dihukum tidak mungkin, kan Jeng Rama? Dahulu, Dria Pawitra berada di wilayah Kadipaten Belambangan mereka adalah Kewula Balambangan. Dia Jeng Ratna Manohara tidak memusuhi Belambangan. Ia hanya tidak mau ikut berperang. Kalau mereka itu melawan Belambangan adalah karena mereka diserang oleh orang-orang kita. Ia tidak berdosa, kan Jeng Rama, di Rasanu. Apakah engkau hendak membela musuh Adipati Belambangan membentak marah? Maaf, kan Jeng Rama, tiba-tiba Raden Dirasani berkata. Saya kira Adimas Dirasanu tidak keliru kalau membela Ratna Manohara. Kalau gadis itu dapat dibujuk membantu kita, bukankah hal itu menguntungkan? Sebagai Kewula Belambangan, mungkin saja Ratna Manohara mau menyadari kesalahannya dan sekarang mau membantu Belambangan. Seperti halnya Nikan Darmini, Raden Dirasani membantu adik kembarnya. Hem, kalau Nikan Darmini lain lagi. Ia datang ke Belambangan bukan sebagai pengacau yang membuat keributan seperti Ratna Manohara. Sampai sekarang perguruan Dria Pawitra masih bersikap memusuhi kita, bagaimana mungkin kita dapat menerima putri ketuanya dengan baik bagaimanapun juga, saya akan menghalangi siapa saja yang hendak mengganggu di Ajeng Ratna Manohara setelah berkata demikian, dengan muka merah Raden Dirasanu meninggalkan ruangan itu. Seng Adipati mengerutkan alisnya dan bertepuk tangan memanggil pengawal. Perwira pengawal pribadi Mucul dan Seng Adipati berkata kepadanya. Amati tawanan itu dan jaga jangan sampai ia lolos dari rumah tahanan perwira itu memberi hormat dan cepat keluar dari ruangan itu. Pangeran Dirasani juga keluar dari ruangan itu tanpa separah katapun, dan dari sikapnya jelas bahwa dia merasa tidak puas dengan apa yang terjadi dengan adik kembarnya. Sementara itu, di rumah tahanan juga terjadi hal yang menarik sehabis makan, Ratna Manohara duduk di dalam kamar itu ditemani Nyai Semi yang melayaninya dengan sikap ramah dan hormat tiba-tiba terdengar langkah orang di pintu kamar Ahanan. Ratna Manohara menoleh dan matanya terbelalak keheranan melihat siapa yang memasuki kamar tahanan itu. Seorang gadis cantik berpakaian mewah dan siapa lagi kalau bukan Nikan Darmini. Nikan tanda seru Ratna Manohara bangkit dari kursinya. Nikan Darmini memandang dan dari wajahnya Ratna Manohara dapat melihat bahwa Nikan Darmini merasa tidak senang hatinya. Engkau keluarkah kata Nikan Darmini kepada Nyai Semi. Pelayan wanita itu dengan hormat. Lalu bangkit dan berjalan membungkuk hormat. Keluar dari amar tahanan itu. Agaknya ia taat sekali kepada Nikan Darmini. Nikan Darmini duduk berhadapan dengan Ratna Manohara. Duduklah Nikan Darmini dengan sikap kaku. Ratna Manohara segera duduk di depannya. Ratna, engkau yang sudah senang-senang berada di Parangsari bersama Bagus Sajiwo. Mengapa tersesat keluyuran sampai di sini? Pertanyaan itu diucapkan dengan suara yang mengandung kemarahan. Mengingat betapa sahabatnya itu telah menyakiti hatinya. Merebut Bagus Sajiwo darinya, walaupun sekarang ia sudah mulai melupakan pemuda itu. Ratna Manohara menghela napas panjang lalu memandang wajah Nikan Darmini dengan sinar matah, tajam lalu berkata dengan suara mengandung penyesalan. Nikan, aku tahu bahwa engkau marah dan kecewa kepadaku, menganggap aku seorang yang telah bertindak jahat dan curang, menganggap aku seorang gadis yang tidak tahu malu. Akan tetapi, Nikan, semua anggapanmu itu keliru. Sejak semula aku sudah hendak memberitahu kepadamu, akan. Tetapi engkau keburu marah. Dan sekarang aku bahkan mendapat kenyataan bahwa kesemuanya itu telah diatur, dan yang mengaturnya adalah ayahku sendiri. Sungguh membuat aku merasa menyesal dan malu, Nikan setelah berkata demikian, Ratna Manohara menggunakan punggung lengannya untuk mengusap beberapa butir air matu yang membasahi pipinya. Nikan Darmini menatap wajah Ratna dan mengerutkan alisnya tentu saja ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Ratna dengan kata-katanya itu. Apa maksudmu, Ratna? Apa yang telah terjadi harus ia akui bahwa kini kemarahan dan penyesalannya terhadap sahabatnya itu telah meredah karena ia tidak begitu merasa telah kehilangan bagus sajiwa setelah ia bertemu dengan pangeran dirasani dan diperlakukan baik sekali oleh keluarga Adipati Belambangan. Dengarkanlah, Nikan. Aku hendak menceritakan segalanya dengan sejujurnya walaupun yang kuceritakan ini akan membuka rahasia keburukan ayahku sendiri. Ketahuilah bahwa malam peristiwa itu, aku sedang tidur di bios orang sehingga tidak sadar. Dan dalam keadaan tidak sadar itu, aku dibawa oleh dua orang keluar dari perkampungan. Kami menuju ke sebuah gua di lereng puncak bukit. Setelah aku siuman, aku sudah dalam keadaan terikat kaki tanganku dalam sebuah gua dan dua orang yang tidak dapat kilihat mukanya karena gelap, mengeluarkan ancaman-ancaman yang mengerikan, lebih mengerikan daripada kematian. Aku menjadi ngeri dan selama hidupku baru sekali itu aku benar-benar merasa ketakutan karena mereka mengancamku akan mempekos aku beramai-ramai dengan belasan orang kawan mereka. Akan tetapi dua orang itu hanya mengeluarkan ancaman-ancaman yang menakutkan, tidak menggangguku sama sekali. Menjelang pagi, mereka berdua meninggalan aku dalam gua, mengatakan bahwa mereka hendak memanggil belasan orang kawan mereka untuk beramai-ramai menghinaku. Dapatkah bayangkan betapa ngeri dan takut perasaanku pada saat itu? Tiba-tiba muncul kakang Mas Bagus Sajiwo yang membebaskan aku dan mengajakku keluar dari dalam gua. Dapatkah bayangkan betapa aku lega, bersyukur, dan terharu sekali dapat terbebas dari ancaman malapetaka yang mengerikan itu? Aku demikian terharu sehingga aku menangis salam rangkulan kakang Mas Bagus Sajiwo yang menghiburku. Nah, pada saat itulah engkau muncul dan melihat keadaan kami, engkau mengira. Aku bersama dia bermain gila semalam dalam gua dan engkau menyerang seperti gila. Engkau telah salah sangka sama sekali, Nikan-nikan Darmini tertegun mendengarkan cerita itu. Ia tahu bahwa Ratna tidak mungkin berbohong. Ia mengenal benar siapa Bagus Sajiwo. Rasanya memang tidak mungkin Bagus Sajiwo bertindak serenditu sampai lama ya termenung. Hatinya yang tadinya masih panas ketika bertemu Ratna kini mulai menjadi dingin. Hem, begitukah? Lalu, apa maksudmu tadi ketika mengatakan bahwa semua itu telah diatur oleh ayahmu tadinya? Aku tentu saja tidak tahu akan hal itu, akan tetapi aku terkejut ketika seminggu kemudian, setelah kakang Mas Bagus Sajiwo meninggalkan kami, ayah bermaksud menjodohkan aku dengan kakang Mas Bagus Sajiwo. Aku terkejut, sama sekali tidak ingin merebut kakang Mas Bagus Sajiwo darimu, maka aku menolak dan memberitahu kepada ajahku bahwa Joko Darmono adalah Nikan Darmini yang mencinta kakang Mas Bagus Sajiwo. Mendengar ini, ayah terkejut dan akhirnya mengaku bahwa peristiwa yang menimpa diriku itu memang sengaja diatur olehnya. Diatur bagaimana? Dan mengapa ayah salah sangka dia mengira bahwa engkau adalah seorang pemuda dan melihat kita berdua akrab, dia mengira bahwa kita berdua saling mencinta? Ayah tidak setuju karena ingin menjodohkan aku dengan kakang Mas Bagus Sajiwo. Maka dia mengatur semua itu. Yang pura-pura menjadi penculiku adalah dua orang paman guruku sendiri. Mereka sengaja menakut-nakuti aku sehingga ketika dibebaskan kakang Mas Bagus Sajiwo, aku menjadi terharu dan merasa berhutang budi. Ini dimaksudkan agar aku tertarik kepadanya. Kemudian dia mengatur agar engkau melihat aku bersama kakang Mas Bagus Sajiwo. Sehingga engkau sebagai Joko Darmono akan melihat bahwa aku saling mencinta dengan kakang Mas Bagus Sajiwo. Semua siasat itu ditujukan untuk menjauhkan aku dari Joko Darmono dan mendekatkan aku dengan kakang Mas Bagus Sajiwo. Tiba-tiba Nikan Darmono tertawa geli. Muncul lagi wataknya yang jenaka dan suka berkelakar. Ia melihat kelucuhan dalam peristiwa itu, tentu saja. Karena merasa kehilangan bagus Sajiwo telah terobati. Hehehehe. Lucu sekali. Paman Sarwa guna menggunakan akal licik. Hem, kalau aku masih menjadi Joko Darmono aku tentu akan marah sekali kepadanya, dipisahkan dari gadis kekasihku maafkan ayahku, Nikan dan kebetulan kita bertemu di sini, maka kesempatan ini akan ku perguakan untuk minta maaf kepadamu. Sungguh mati, aku tidak bermaksud merampas kakang Mas Bagus Sajiwo darimu. Ah, tidak ada masalah, Ratna. Setelah mendengarkan ceritamu tadi, aku sudah tidak marah lagi kepadamu. Malah aku yang minta maaf kepadamu, Ratna, karena aku ternyata salah sangka. Engkau seorang sahabat yang baik. Di luar rumah tahanan itu terdengar seruan petugas jaga. Siap, Raden di Rasanu datang. Beri hormatah, aku pergi dulu, Ratna, kata Nikan Darmini yang bergegas keluar. Terima kasih, Nikan, kata Ratna Manohara dan ia menanti datangnya Pangeran di Rasanu yang telah menyelamatkan ia dari tangan Raden Satya Brata. Raden di Rasanu memasuki kamar tahanan itu dan tersenyum ramah kepada Ratna Manohara yang bangkit dari tempat duduknya menyambut kedatangan Pangeran itu. Akan tetapi dari sinar Mata Pangeran itu, Ratna dapat mengetahui pemuda itu sedang gelisah. Dia jeng Ratna Manohara, aku tidak akan berpanjang kata karena keadaannya gawat dan mendesak. Singkatnya, mereka semua menghendaki agar Andika dihukum. Akan tetapi jangan khawatir, aku akan membela dan melindungimu. Mari, dia jeng, kita harus pergi sekarang sebelum mereka bertindak. Ratna Manohara memang ingin sekali melarikan diri dari tempat tahanan itu, maka mendengar ucapan Pangeran itu, ia segera bangkit. Ini pedangmu yang disita seorang prajurit. Gadis itu girang menerima pedangnya dan ia lalu mengikuti pemuda itu keluar dari kamar tahanan. Di depan pintu rumah tahanan itu, belasan orang prajurit menghadang dan memandang dengan matah, terbelalak. Akan tetapi Pangeran di Rasanu membentak. Mau apa kalian? Hayo Minggir tentu saja para prajurit itu tidak ada yang berani menghalangi Raden di Rasanu. Mereka Minggir dan beberapa orang di antara mereka segera memberi kabar kepada pimpinan mereka. Akan tetapi, para perwira belambangan juga tidak ada yang berani menentang di Rasanu, maka banyak prajurit yang berada di luar rumah tahanan itu hanya dapat memandang dengan dengong ketika di Rasanu dengan keris di tangan mengawal Ratna Manohara yang juga memegang pedangnya, siap melakukan perlawanan. Raden di Rasanu mengajak Ratna Manohara menuju ke kandang kuda karena dia hendak mengejak gadis itu melarikan diri keluar dari kota Kadipaten dengan menugang kuda. Para petugas di kandang kuda tentu saja juga tidak ada yang berani menghalangi di Rasanu yang memilih dua ekor kuda terbaik bersama Ratna. Akan tetapi keika mereka menuntun dua ekor kuda itu keluar dari bangunan kuda, mereka dihadang Bagawan Kalas Renggi, Kejakas Mala, dan Raden Setia Berata yang datang setelah menerima laporan beberapa orang perwira. Melihat mereka, tentu saja Ratna Manohara terkejut dan maklum bahwa ia menghadapi bahaya besar. Tak mungkin ia dapat menandingi tiga orang tokoh yang sakti Mandraguna itu. Akan tetapi, Raden di Rasanu melepaskan tali kekang kudanya dan berdiri di depan Ratna dengan sikap melindungi. Paman Bagawan, saya minta agar semua minggir jangan menghalangi kami berdua Raden di Rasanu, Angger, ingatlah bahwa gadis ini adalah musuh kita tidak, Paman. Andika sekalian boleh menganggap ia sebagai musuh, akan tetapi saya tidak menanggapnya sebagai musuh. Saya tidak ingin ia dijadikan tawanan berkata di Rasanu dengan sikap tegas dan gagah. Adimas Pangeran di Rasanu, mengapa Andika bersikap begini? Bagaimana mungkin Andika kini bahkan membela pihak musuh? Apakah itu tidak bertentangan dengan kedudukan Andika sebagai seorang Pangeran Kadipaten Belambangan kata tegas malah mengingatkan. Kakang tegas malah, Andika agaknya lupakan pesan dan nasihat guru kita. Bukankah beliau berpesan agat kita dalam membela kerajaan Belambangan tidak melakukan perbuatan yang jahat? Dia jeng Ratna Manohara ini datang bukan sebagai musuh Belambangan, melainkan hendak membalas pengkhianatan Paman Gurunya, Kisar Watama. Akan tetapi mengapa ia ditangkap dan ditawan? Tidak, ia harus dibebaskan. Hahaha, tidak semudah itu tiba-tiba Satya Brata tertawa dan berkata lantang. Akulah yang menangkapnya, maka gadis ini menjadi hak milikku. Berikan ia kepadaku, Raden Dirasanu tidak. Kalau Andika sekalian memaksa hendak menangkap di ajeng Ratna Manohara, kalian langkai dulu mayatku Raden Firasanu menantang, siapapun tidak boleh menghalangi Adimas Dirasanu. Yang hendak menghalangi harus berhadapan dulu dengan aku tiba-tiba terdengar bentakan itu dan munculah Raden Dirasanu bersama Nikan Darmini. Juga pangeran ini sudah memegang kerisnya dan Nikan Darmini memegang sabuk merah dan kerisnya, mereka siap untuk berkelahi dan kini mereka berdua berdiri di samping Dirasanu dan Ratna Manohara. Kiranya tadi Nikan Darmini melapor kepada Dirasanu dan membujuk pangeran itu untuk mengelah Dirasanu dan Ratna Manohara. Dua pasang orang muda itu siap melawan dengan sikap gagah. Tentu saja semua orang meragu dan bingung karena yang memberontak itu adalah pangeran Kemar Putra Seng Adipati Belambangan. Kembali Satyabrata tertawa. Hahaha, apa sih silibnya menangkap gadis itu tanpa harus melangkai? Mayat sepasang pangeran. Biar aku yang menangkapnya akan tetapi sebelum Raden Satyabrata bergerak, terdengar dari belakang suara yang berwibawa. Mundur semua, ketika semua orang mengenal bahwa yang membentak itu adalah Seng Adipati Sentuguna Alit sendiri, maka semua lalu mundur memberi jalan. Satyabrata sendiri, walaupun dengan senyum sinis, tetap saja harus mudur. Kini Seng Adipati Belambangan melangkah maju menghampiri dua orang putranya. Dirasani dan Dirasanu, apa yang kalian lakukan ini? Apakah kalian kedua orang putraku hendak berhianat kepada kerajaan kita sendiri sama sekali tidak? Kan Jengama kata Dirasani yang lebih pandai bicara dibandingkan adik kembarnya yang lebih pendiam. Adimas Dirasanu hanya ingin melindungi Ratna Manohara karena dia mencinta gadis itu seperti saya mencintani. Tantanikan Darmini Seng Adipati menghela nafas panjang, termenung sejenak lalu berkata, Baiklah. Akan tetapi bawa kedua orang gadis ini keluar dari Khadipaten. Belambangan agar kelak mereka tidak secara diam-diam menjadi mata-mata mataram Raden Dirasani lalu menuntun kudanya, diikuti Ratna Manohara yang juga menuntun kudanya. Pada saat itu, Raden Dirasani juga memasuki kandang kuda dan menuntun keluar seekor kuda, diikuti pula oleh Nikan Darmini yang juga menuntun seekor kuda. Mereka berdua mengikuti Raden Dirasanu dan Ratna Manohara. Dirasani Seng Adipati belambangan berseru. Mau ke mana engkau Kanjeng Rama, saya juga mau pergi bersama di Ajeng Nikan Darmini. Kami berdua Adimas Dirasani sudah tidak betah berada di antara para pembantu Kanjeng Rama yang sepak terjangnya sudah menyimpang dari dugaan dan harapan kami semula. Selamat tinggal dan maafkan kami berdua, Kanjeng Rama, Dirasani cepat meninggalkan tempat itu bersama Nikan Darmini. Apakah kami harus mencegah mereka pergi? Tanya Bagawan Kalasrenggi. Seng Adipati belambangan menggelengkan kepala dan menggoyang tangan kirinya yang diangkat ke atas. Biarkan mereka pergi. Kelak mereka akan menyadari kekeliruan mereka dan pulang. Aku tidak ingin ada yang mengganggu mereka tentu saja tidak ada satu orang pun yang berani membantah. Biarpun ada seorang yang merasa tidak puas, yaitu Raden Satyabrata, namun dia juga diam saja. Dia ditugaskan oleh Kumpeni Belanda untuk membantu belambangan melawan Mataram, bukan karena Belanda berpihak kepada belambangan, melainkan karena permusuhan dan perang antara penguasa daerah ini yang dikehendaki Belanda agar melemahkan mereka sendiri sehingga kelak akan mudah dikuasai. Seng Adipati Seng Tuguna Alit mengadakan rapat pertemuan dengan semua sekutu dan pembantunya untuk merundingkan kemungkinan perang dalam waktu dekat karena mereka menduga bahwa Mataram tentu akan membalas dan menyerang belambangan. Ada yang istimewa dalam rapat pertemuan itu sekali ini karena tamu yang mereka hormati dan agungkan, yang telah diundang dengan hormat oleh Seng Adipati Belambangan, telah datang dan hadir dalam rapat pertemuan itu. Tamu undangan itu adalah seorang kakek berusia sekitar 65 tahun, rambut, kumis, jenggot dan pakaiannya semua putih bersih. Sikapnya halus, bicara lembut dan tubuhnya sedang dan tegak. Sepasang matanya lembut dan penuh pengertian, akan tetapi terkadang mencorong dan berkilat. Kakek ini adalah Bagawan Eka Brata, pertapa di Gunung Agung, Bali yang datang atas undangan Adipati Belambangan. Tejakas malah sendiri, murid utama kakek itu, yang menjalankan perintah Seng Adipati untuk mengundangnya. Setelah Seng Adipati memberi hormat dengan sebah kepada Seng Bagawan Eka Brata yang duduk di kursi kehormatan, sementara itu semua sekutu dan pembantunya duduk dalam dengan sikap hormat. Kecuali Raden Satya Brata yang tersenyum sinis, Seng Adipati Seng Tuguna Alit lalu berkata, Pamanda Bagawan yang mulia, sekali lagi di hadapan para Senopati, wakil dari Belambangan, Bali, dan Madura, kami mengaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Pamanda yang sudah berkenan menghadiri pertemuan ini. Saya sudah menceritakan keadaan kami sehubungan dengan perjuangan kami melawan Mataram yang angkara murka. Sekarang kami mohon kepada Pamanda, sudilah kiranya. Pamanda membantu kami dengan nasihat, apa yang harus kami lakukan untuk dapat mencapai kemenangan dari pihak Mataram. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian dan menanti jawaban dari pertapa itu. Bagawan Eka Brata memejamkan kedua matanya, menarik napas panjang berulang kali sebelum menjawab dengan suaranya yang lembut namun penuhi bawah. Perang merupakan peristiwa paling buruk dan kejam yang menimpa manusia. Baik yang ngeluar sebagai pemenang maupun yang kalah suah pasti menderita seusai perang, kehilangan harta benda dan nyawa para warganya perang memupuk kekejaman, melahirkan dendam kebencian terus terang saja, aku tidak suka akan perang, Ananda Adipati.